Siapa sangka, liburan yang seharusnya menyenangkan malah berubah. Jadi pengalaman horror yang gak bakal gue lupa. Waktu itu, tahun 2022, gue liburan ke tempat temen ke suatu daerah yang katanya mistis banget. Awalnya sih gue gak percaya-percaya amat, tapi setelah ngalamin sendiri, baru deh gue yakin kalau daerah itu emang angker abis. Liburan gue selama seminggu di sana, dua hari mau pulang gue udah diajak temen gue ke rumahnya untuk ambil barang. Katanya sih ada acara dadakan, jadi gue disuruh nunggu di mobil. Pas lagi nunggu sendirian di mobil, suasana tiba-tiba jadi gak enak banget. Gue coba buka jendela, eh tiba-tiba gue kerasa ada yang nyentuh leher gue dari belakang. Dingin banget! Gue langsung baca-baca doa dalam hati. Besoknya, gue baru cerita ke temen gue tentang kejadian semalam. Ternyata, lokasi yang gue tungguin itu punya sejarah kelam. Adik perempuan temen gue pernah hilang berkali-kali dan terakhir. Kalau ditemukan warga keluar dari pohon pisang di samping mobil gue tadi. Katanya sih, di lahan kosong di depan rumah itu ada pohon beringin besar yang jadi portal ke dunia lain. Nah, yang lebih bikin merinding lagi, pas kita selesai acara, kita mampir ke pantai. Udah tengah malam, tapi pantai masih rame. Lama-lama kok suasana jadi agak seram gitu. Pas gue lagi ngeliatin laut, tiba-tiba gue liat ada sosok hitam berjalan di tengah laut. Gue kira itu orang yang lagi mancing, tapi kok gelagatnya aneh banget. Lama-lama sosok itu berubah jadi bayangan hitam dan menghilang. Terus, temen gue tiba-tiba keserupan. Dia ngomong kayak anak kecil dan bilang ada kuntilanak yang lagi terbang-terbang. Gue langsung merinding dengernya. Untung aja gue bisa baca doa buat ngeluarin setannya. Setelah kejadian itu, gue langsung memutuskan buat balik ke hotel. Sampai sekarang, gue masih nggak bisa ngelupain pengalaman mistis gue di daerah itu. Pokoknya, serem banget deh.